Animo masyarakat tanah air terhadap penggunaan kendaraan listrik kian meningkat. Hal itu terlihat dari melonjaknya penjualan sepeda motor listrik dalam penyelenggaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2023. Saat ditemui di lokasi pameran otomotif G-Expo Kemayoran Jakarta, Minggu 26 Februari, penjual mengaku pameran otomotif yang telah berlangsung selama 11 hari sejak 16 Februari tersebut berhasil meningkatkan penjualan motor listrik hingga 80 persen dibanding pagelaran serupa yang pernah diikuti tahun sebelumnya. Di event ini saya sudah selama 11 hari ini hampir seribu ya mbak terjual. Sebelumnya sudah, tapi di event ini puncaknya ya mbak, puncak dari banyak-banyaknya orang beli. Peningkat kitannya sampai 80 persen penjualan. Antusiasme masyarakat dalam mengunjung kebud kita, test drive di outdoor maupun indoor itu cukup bagus juga, cukup banyak. Dan banyak juga orang-orang yang sudah memang menanti-nanti ya produk lalu kita, ada peningkatan. Karena sekarang sudah tidak pandemi lagi, orang-orang sudah mulai banyak yang berkunjung kebud, sudah bisa mau apa namanya, langsung coba, langsung test drive. Sementara itu masyarakat menyebut memilih kendaraan listrik karena lebih murah dan efisien dibanding kendaraan berbahan bakar minyak BBM. Selain itu, adanya subsidi yang akan diberikan pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik dalam waktu dekat, semakin menarik minat masyarakat. Karena pertama ya, saya tertarik dengan modelnya yang kekinian, terus kemudian juga lebih efisien aja sih secara pengeluaran kalau motor listrik. Dengan ada program pemerintah yang potongan 7 juta katanya, dan dari brand ini, kemungkinan memang saya bakal beli motor listrik. Sebenarnya sih tertarik karena memang pertama, murah ya secara bukan harganya, tapi lebih kepada kesariannya, kayak misalnya tidak ada lagi bayar bensin, sekarang mungkin cuma jadi bayar bulanan karena masuk ke listrik gitu kan. Lalu kedua, terkait dengan insentif sih, jadi ya terkait dengan harga beli barangnya jadi lebih murah. Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Manusia ESDM, resmi menetapkan insentif untuk kendaraan listrik roda 2 sebesar 7 juta rupiah, dan akan berlaku pada Maret mendatang. Hal itu guna mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan, dan mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan terhadap BBM, yang konsumsinya sudah mencapai 70 miliar liter per tahun. Dari Jakarta, Cahyasari, Priska Triferna, Kantor Berita Antara mewartakan.